Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perpinjalan publik Sebat Enjoy Channel baru-baru ini ada deklarasi Yang mendukung Capres di 2024 yaitu Ganjar Puan Jadi Ganjar Puan ini didukung oleh Kalau tidak salah ini Santri di Jawa Barat, Bogor, Jawa Barat Yang mendukung Ganjar Puan untuk maju menjadi satu paket di Pilpres 2024 Ini menarik teman-teman Kalau kita melihat Ganjar itu dari BDIP Kemudian Puan juga dari BDIP Bedanya kalau Ganjar ini elektabilitasnya tinggi Kalau Puan elektabilitasnya rendah Jadi apakah ini memungkinkan untuk BDIP Mengusung calon dari BDIP sendiri Apakah tidak perlu koalisi dengan partai lain Walaupun memang kenyataannya BDIP sebenarnya tidak perlu koalisi untuk mengusung calon presiden Karena angkanya sudah cukup Untuk mengusung sendiri calon presiden dan wakil presiden Tapi masa iya BDIP akan mengusung sama-sama dari kader BDIP Apakah tidak perlu koalisi dengan partai lain Nah inilah yang menjadi kalkulasi politik dari BDIP sendiri Nah kenapa di berbagai daerah muncul deklarasi-deklarasi itu Padahal menurut DPP BDIP bahwa hak untuk mengajukan calon-calon presiden Itu adalah hak ketemu Megawati Sukarno Putri Dan kemarin Megawati akan melakukan pemberian sanksi kepada mereka-mereka Yang mencalonkan atau yang mendukung calon-calon presiden Karena sekali lagi calon presiden itu adalah hak dari Megawati Tetapi sampai hari ini kok tidak ada sanksi dari Megawati Kalau kemarin akan menghukum Artinya akan melakukan sanksi kepada mereka yang mengajukan calon-calon presiden Tapi biarkan teman-teman proses berjalan Toh nyatanya juga tidak ada sanksi Dan beberapa daerah juga mengumandangkan Deklarasi-deklarasi mendukung Ganjar Pranowo maupun Puan Maharani Nah teman-teman bagaimana sikap dari DPP BDIP Menilai atau melihat deklarasi Ganjar Pranowo Puan Maharani Kita lihat beritanya teman-teman di detik news Deklarasi duet Ganjar Puan 2024 menggemar di Bogor BDIP mengatakan kasihan Jokowi Kok malah Jokowi yang dikasihani Justru harusnya BDIP bangga Ada kadernya yang ini diminta untuk maju menjadi calon presiden Deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo Puan Maharani Maju di Pilpres 2024 menggemar di Bogor, Jawa Barat BDIP menilai deklarasi dukungan pasangan calon presiden 2024 Tidak tepat jika dilakukan saat ini Sikap BDI Perjuangan secara konsisten menegaskan Bahwa saat ini fokus utama adalah Membantu pemerintahan Presiden Jokowi Makruf Amin untuk berkonsentrasi pada upaya mengatasi seluruh dampak pandemi Mendorong kepemimpinan Indonesia di G20 dan juga persiapan pemilu 2024 Yang tahapannya hingga saat ini belum ditetapkan KPU Kata Sekjen BDIP Hasto Kristianto kepada DT.com Selasa 23 November 2021 Hasto menyebut setidaknya ada tiga kader BDIP yang banyak mendapat dukungan untuk maju di pemilu 2024 Namun saat ini BDIP lebih fokus membantu Presiden Jokowi Menangani dampak pandemi COVID-19 Meskipun yang banyak diusung saat ini Dalam deklarasi relawan adalah Kada-kada BDIP Perjuangan sendiri Seperti Mbak Puan, Ganjar Pranowo, Burisma, dan lain-lain Namun membawa kontestasi ke terlalu awal Di saat rakyat Indonesia sedang beratin akibat pandemi Momentum belum tepat Kata Hasto Kristianto Lebih baik bagaimana kita membantu Pak Jokowi Untuk membuat begitu banyak legasi Sekaligus hal tersebut penting untuk mempermudah Jalan bagi kemimpinan yang akan datang imbuhnya Jadi kata Hasto lebih baik membantu Presiden Jokowi menangani pandemi Juga memberikan legasi-legasi yang positif Atau warisan-warisan yang positif Setelah Presiden Jokowi lengser Ini hal yang mesti dilakukan oleh BDIP Ini kata Hasto Kristianto teman-teman Lebih lanjut Hasto mengingatkan Masa kemimpinan Presiden Jokowi masih panjang Sementara itu terkait pasron Capres-Capres memilu 2024 Kata dia perlu dipersiapkan dengan matang Dan mempertimbangkan momentum yang tepat Jadi kalau sedikit-sedikit bicara Pilpres Lalu asik pada bagian bentuk deklarasi Sementara tantangan yang didatapi Para pemimpin baru nanti juga tidak mudah Maka kasihan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin Sebut Hasto Dalam agenda strategis terkait dengan Calon Presiden atau calon Wapres ke depan Semuanya harus dipersiapkan baik-baik Penuh kalkulasi dan mempertimbangkan Ketepatan momentum bungkasnya Ini pendapat dari Hasto teman-teman Jadi momentumnya tidak tepat Kalau sekarang ini mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden Lebih membantu Presiden Jokowi Dalam pandemi COVID-19 Diberitahukan sebelumnya Deklarasi dukungan untuk Ganjar Puan Dikelar pada Minggu 21 November 2021 Di pesantren Salafiyah Hidayatullah Bogor, Jawa Barat Deklarasi tersebut dilakukan oleh Front Ganjar Puan Ketua DPP Front Ganjar Puan Timur Kimas Mengatakan bahwa deklarasi ini akan dilakukan secara terus-menerus Dari berbagai elemen masyarakat di Jabar Timur menyebut deklarasi ini akan terus dilakukan Hingga ada rekomendasi Dari ketahumu BDIP Megawati Sukarno Putri kepada Ganjar dan Puan Itu tugas panglima kita nanti Di seluruh Jabar Bersama Pak Kiai Panglima Front Ganjar Puan Ustadz Taslim Hidayatullah Beliau yang nantinya Mengomandoi di Jabar Kita DPP Nasional Hanya menerima dari Jabar Jateng nanti habis deklarasi Ujar Timur Seperti dalam video dilihat Pada Senin 22 November 2021 Jadi ada komando dari Pondok pesantren Hitayatullah teman-teman Salafiah Hitayatullah Di Jabarat Dan terus akan melakukan deklarasi Sampai Megawati memberikan rekomendasi Kepada Ganjar Kepada Puan untuk menjadi pasangan Capres di 2024 Ini memang bisa berpengaruh secara psikologis kepada Megawati Karena kalau kita lihat Puan sendiri adalah anak Megawati Tentu akan menjadi perhitungan tersendiri Kalau nanti Puan tetap ingin maju menjadi calon presiden Satu sisi ada Ganjar Pranowo Apakah Ganjar nanti akan diusung juga oleh PDIP Apakah Ganjar nanti mau menjadi wakilnya Puan Maharani Atau Puan ini menjadi calon presidennya Dan Ganjar menjadi wakilnya Apakah itu mungkin? Karena kalau kita lihat Erektabilitas dari Puan ini rendah Kalah jauh dari Ganjar Pranowo Jadi Ganjar punya elektabilitas yang cukup bagus Sementara Puan ini elektabilitasnya rendah Jadi ini yang juga menjadi perhitungan dari Megawati Tentunya Apakah nanti mengusung Ganjar dan Puan Untuk menjadi pasangan Capres dan Jawapres Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh